oke teman-teman semua, saya akan menunjukkan disini sirkuit hidrolik diagram untuk eskavator hitachi dan pada kesempatan kali ini saya ingin fokus untuk membahas mengenai penyebab trepel kiri itu sering lambat ketika trepel dioperasikan secara bersamaan kita lihat dulu untuk jalur olinya dari pompa jadi sekarang ini saya berada di bagian atas kontrol palok jalur pompanya ada dua, yaitu pompa 1 dan pompa 2 pompa 1 nya dia akan masuk di bagian depan ini bagian depan ini jadi saya lagi berdiri di atas swing motor jadi bagian depannya disini ini adalah pompa yang 1 dia masuk di bagian depan kemudian untuk pompa yang kedua dia masuk di bagian belakang ketika kita melihat spool control palok ini dibagi menjadi dua bagian ada yang sebelah kanan, sebelah kanan adalah yang ini dan sebelah kiri adalah yang ini satu jalur ini adalah sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah yang ini jadi yang depan ini ada di bagian sini ini tempat saya berdiri di atas swing nah kemudian pada bagian depan kontrol palok disini ada main relitnya jadi main relitnya hanya satu keluaran daripada pompa 1 dan pompa 2 nanti akan ketemu disini untuk membatasi tekanan maksimum yang akan masuk ke dalam sistemnya oke kita akan urut satu persatu spoolnya terlebih dahulu ya spool yang kanan spool yang kanan disini yang paling pertama menerima tekanan oli yaitu treble jadi dia berada di bagian depan yaitu treble sebelah kanan jadi ketika pompa 1 masuk di bagian depan dia akan mensupply di bagian kontrol palok sebelah kanan disini dan yang paling pertama menerima spool oli adalah treble sebelah kanan kemudian nanti akan diteruskan di spool yang kedua yaitu punya bucket dan spool yang ketiga yaitu punya boom ini punya boom ya kemudian sebenarnya masih ada satu disini cuma pilotnya pilotnya kan tidak ada ini punya arm jadi ada 4 yang sebelah kanan saya ulangi treble kanan bucket boom 1 kemudian arm 2 itu spool yang berada di sebelah kanan kemudian untuk pompa 2 dia masuknya dari belakang tadi dan yang paling pertama menerima supply yaitu swing ini adalah spool swing kemudian ini adalah punya arm arm 1 kemudian yang ini spool yang ini ini punya bucket maaf boom 2 ini punya boom 2 kemudian ini adalah auxiliary atau tambahan ini ya kemudian yang ini adalah treble kiri jadi kalau dilihat secara diagram untuk treble yang sebelah kanan ini dia mendapatkan paling pertama supply dari pompa 1 sedangkan yang spool sebelah kiri atau kontrol palop sebelah kiri treble kiri dia mendapatkan supply oli paling terakhir karena ini adalah di rangkai seri dari sini ini di rangkai seri yang terakhir mendapatkan supply adalah yang sebelah kiri dan memang konstruksinya seperti ini karena Hitachi ini mempertaskan cara kerjanya itu adalah ketika kombinasi kombinasi jadi harapannya nanti ketika treble lagi digerakkan sambil menggerakkan attachment itu bisa paralel jadi satu pompa untuk melayani treble sendiri dan satu pompa untuk menggerakkan si attachment nah ini keunggulannya daripada maskapator Hitachi nah makanya ketika terjadi problem di di unit paling sering terjadi adalah treble kirinya lambat kenapa? kalau secara skematik memang yang treble kiri ini adalah treble yang atau spool yang paling terakhir mendapatkan supply apalagi kalau misalnya di dalam sistem ini jalur serinya ini mengalami kemacetan spool atau ada spool salah satu yang membuka di bagian sini maka akan menyebabkan supply yang masuk ke treble ini akan berkurang berbeda kalau yang treble sebelah kanan kalau treble yang sebelah kanan disini dia yang paling pertama mendapatkan supply sebelum ke yang lainnya itulah perbedaannya akan tetapi ketika dia berjalan lurus salah satu contoh ketika unit ini saya treble bersamaan maju kemudian saya akan saya sambil menggerakkan attachment arm atau bucket maka sebenarnya ada salah satu komponen yang membuat dia menggabungkan yaitu dengan cara menggabungkan pompa 1 yang dari sini dengan yang kiri jadi kontrol palep kanan digabungkan ke yang kiri agar supaya supply pompa satu ini itu bisa bersamaan komponennya itu biasanya disebut sebagai flow combiner palep jadi flow combiner palep inilah nanti yang akan menggabungkan supply dari pompa satu untuk keperluan treble kanan dan treble kiri agar supaya treble bisa bergerak secara bersamaan tanpa ada deviasi salah satu pun kalau flow combiner palep ini bermasalah pasti sebelah kiri treble sebelah kiri itu pasti akan lambat bukan hanya lambat tapi akan tidak bergerak sama sekali nah itu yang perlu diperiksa ke teman-teman ketika mengalami hal seperti ini harus dipastikan apakah flow combiner palep ini bekerja atau tidak karena ketika tidak bekerja maka bisa menyebabkan problem yang seperti saya jelaskan ini oke untuk melihat komponen flow combiner palep itu berada di bagian depan sebelah kanan untuk kontrol palep kita lihat di sini bisa membuka dan mengeriksa komponennya ketika ada masalah nah ini adalah main kiriknya tentunya harus diperiksa adalah barangkali ada kotoran yang lengket atau lagi macet nah untuk melihat sesunan kontrol palepnya bisa melihat dari kamar ini yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya tadi urutan-urutan daripada kontrol palep oke di sini kita akan coba lihat di diagram hidroliknya ini adalah pompa 1 pompa 1 dia akan masuknya dari atas nah ini untuk melayani nanti kontrol palep yang sebelah kanan dan yang paling pertama mendapatkan supply ini adalah triple yang kanan baru dia ke bucket baru bump 1 kemudian ke arm 2 sedangkan untuk pompa 2 yang paling pertama menerima supply adalah swing kemudian arm 1 boom 2 dan auxiliary terakhir adalah triple yang kiri nah sehingga paling terakhir dia mendapatkan supply walaupun ini adalah dirangkai secara seri nah untuk melihat flow kombiner palepnya komponennya yang adalah yang ini jadi ini akan berfungsi berdasarkan dengan tekanan pilot ketika triple kita gerakkan secara bersamaan untuk maju akan tetapi dikombinasikan dengan swing ataupun boom harapannya nanti ketika ini aktif nantinya tekanan yang dari pompa 1 yang melewati di sini akan terhubung dengan pompa jalur kedua sehingga antara triple motor yang kanan dan yang kiri itu bersamaan ketika ini macet atau bermasalah maka bisa menyebabkan aliran oli yang ke triple sebelah kiri itu akan terhambat itu adalah penyebab utamanya ketika mengalami low power pada track sebelah kiri semoga materi ini bermanfaat sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya kembali